Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman selamat datang dan jumpa lagi di channel saya taat pembangun Alhamdulillah pada kesempatan hari ini saya dapat berkunjung ke kandangnya Gus Ulun di wilayah Jember Jawa Timur Assalamualaikum Gus selamat sore ini seteng jipu apa ini ini barusan dateng ramban ini oh iya ini ya pakannya ini oke teman-teman ini kita sudah ketemu sama komponernya ini di kandangnya Gus Ulun kalau FAM nya apa ya Gus? saya pakai FAM saya terserah ya sudah namanya ya Gus Ulun FAM kita lihat di kandangnya Gus Ulun ini dulunya pernah ada kambing pejantan yang sekarang sangat fenomenal yaitu Mister Bejo ya ini dulu Mister Bejo sebelum di Abah Hanis dulu dari sini terus kalau Mister Bejo dulu di sini umur berapa ya? terakhir sebelum diambil sama Pak Janis sebelum diambil terakhir umur sekitar 2 tahun 2 tahun ya? itu harganya fantastis ya Gus ya? ya lumayan lah kalau harga dulu harga 50 juta sudah lumayan sudah lumayan buat beli dapat bisa saya untuk 1 pound 2 ya Gus ya? ya 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 kalau untuk peranakannya di sini ada Gus? yang anaknya Mister Bejo peninggalannya? peninggalan di sini terakhir tinggal 2 di sini tinggal 2 tinggal induk-induk 2 ini oh tinggal 2 ini induk-induk ini tinggal 2 berarti ini anaknya Mister Bejo ini Gus? anak Mister Bejo Adli yang di sini tinggal 2 ini teman-teman anaknya Mister Bejo ini bertina semua ini ini barusan melahirkan tadi malam yang mana Gus? yang ini yang pas ini barusan melahirkan melahirkan nanti lihat sumpainya ya Gus? iya beranak berapa? beranak 3 3 ekor kita lihat tilihat berarti anak terakhir yang di sini ya Gus ya? anak Bejo yang terakhir di sini terakhir ini kita lihat ini yang satu ini bunting itu sudah bunting yang ini habis melahirkan ini teman-teman anaknya Mister Bejo peninggalan di kandangnya Gus Ulum di kandang Jember ini kalau untuk pejantan yang lain sudah ada pegantinya Gus? ada ini itu Raja ini namanya Raja Raja Raja? ya kalau katanya dulu ada yang beli pejantan namanya Raja dari Jember itu apa ini ya Gus ya? ya ini 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 masih di sini tapi ini sudah laku sudah dibeli orang ini kalau Raja ini dulu anak peranakan apa ya? anak Bejo juga Gus? bukan Raja ini kalau tidak salah anaknya saudaranya bapaknya Bejo berarti malah sepupu ya? sepupu sepupunya Mister Bejo ya? sepupu jadi di sini apa namanya mengkolektor terakh labas terakh labas nah ini banyak terakh labas buyutnya berarti ini ya? buyut labas ini buyutnya labas ini kalau sebelahnya Gus? ini saudaranya saudaranya Raja ini cuma beda induk beda induk sama satu bapak ya Gus? satu pejantan beda induk kalau ini Raja umur berapa ya Gus? sekarang sekarang umurnya baru 16 bulan ini kok 16 bulan kalau diturunkan gak apa-apa Gus? galak gak ya? boten boten gak galak 16 bulan mungkin koel satu pasang mungkin ya Gus ya? koel dua pasang oh dua pasang ini teman-teman Raja ini kampu nah ini kalau yang ini berapa yang jantan ini? sama umurnya ini satu 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 peranaan satu peranaan ya? maksudnya lahirnya bareng tapi beda induk itu ya Gus? beda induk tapi besar raja ya Gus ya? gak apa besar raja induk nah ini sedemewa ya teman-teman salon monster ini bisa kayak mister baju lagi ini besok hahaha ya mungkin bisa-bisa bisa lakunya fantastis Gus ini ya Gus ya? ya lumayan lah lumayan buat beli dapet lagi ya insya Allah dapat bisa-bisa ini hahaha gak ini kalau ini induknya mana Gus? yang ini? induknya di di Samigalo di Purworejo sana ada di sini saya beli eh beli cempe umur 2 bulan setengah saya tolong keaduk kok sekitar 2 bulan aja saya ambilnya di rumahnya eh kandangnya Pak Roji ya? di kandangnya Masa Roji oh Pak Saroji ya betul ini raja ini bener ini rajanya pergi kerajaannya nanti kosong hahaha kalau gak ada rajanya kan gak ada yang merintahkan nanti ini sudah ada peranakannya Gus? sudah ada baru santa di malam lahir oh nanti lihat ya Gus ya cempe nya siap-siap nah ini temen-temen itu adeknya raja itu Mas? yang wuh istimewa ini ini pasungnya istimewa Gus watelinganya juga nah ini tuh mau dikeluarkan bisa dikeluarkan Gus? saya pengen lihat saya pengen lihat ini dia buruk tingginya di atas 70 kayaknya ini ini kelas Ciawal ini ini kelas Ciawal ini wah istimewa ini ini adiknya raja beda induk mungkin? beda induk beda induk sama satu pejahantan ya Gus? ya satu pejahantan duk umur berapa sekarang ya? umur 8 bulan lebih 8 bulan 8 bulan lebih sedikit 8 bulan ini calon permaisuri nya ini ini temen-temen masih usia 8 bulan ini masih satu pranak dengan raja iya satu bapak kalau dijual wah lumayan ini harganya untuk sementara ini buat jaga kandang jaga kandang iya entahlah nanti kalau kalau ada yang minat harga cocok jual ya Gus ya ini temen-temen wah ini ini tadi saya kesini lihat betina ini langsung jatuh cinta kalau ABG itu tapi hanya sekedar jatuh cinta kalau mau untuk beli ya kayaknya gak mampu lihat-lihat yang lain Gus tuh temen-temen kita lihat lagi yang lain kalau indukannya ada berapa ini Gus? 12 induk 12 induk nah ini ini pejantan sebapak sama sebapak sama raja sama raja ini agak nakal ini ini kalau dibuka ini sebapak sama raja khusus ini 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 satu ini ini lelah hati pikir di pasang itu mas Pak ABG ketemu amba ABG hahaha si ketemu ABG ya langsung dijual juga ini Gus? iya kalau cocok dijual ini Kalau boleh tahu Kira-kira gambaran harganya berapa Di atas Di atas Di atas 20 juta ini Ini siap cetak ini ya Usianya sudah 16 bulan Satu tahun lebih Sudah poil 3 gigi 3 gigi ya 3 gigi Sebabak sama raja ya Kalau babaknya itu apa Kanunnya ya Oh iya ya Sebabaknya labas Berarti ini Cucunya ya Cucu labas ini teman-teman 20 lebih sedikit Nah ini masih nego Oke Gus terima kasih Bisa dimasukkan lagi nanti Nanti nyeru doi Ini teman-teman Dan ini Doro-doro ini juga bagus-bagus Kalau ini Peranan yang mana nih ya Gus ya Yang doro yang didalem ini Gus Doro yang ini Ini kalau saya lupa Ini dari Mas Kembo dulu Oh dari Mas ini Kembo yang dari Wawonogiri itu ya Nah itu Wawonogiri Ini kemana yang masih Wawonogiri Saya beli cempe umur 1 bulan Sekarang umurnya sekitar 8 bulan Sama dengan yang itu Usianya sama ya Usianya sama ya Breathing juga bagus Gus Saya penasaran Lihat Ini sudah dikeluarkan Pasungannya blur juga Telinganya ya panjang Panjang lumayan Kalau induknya Mr. Bojo Induknya Mr. Bojo Induknya Mr. Bojo Induknya Mr. Bojo tidak di sini Mas Di ini ya Dulu pertama kali di rumah Mas Aan Layarnya di rumahnya Aan Jadi belinya cempe ke sini Saya belinya cempe Umur 2 minggu Kalau tidak salah Di sini umur 2 tahun Terus pindah di Mojokerto Pindah ke Mojokerto Harganya lumayan ya Kalau dulu beli cempe harga berapa? Waktu masih umur 2 bulan Dulu beli saya cempe umur 5 ribu Harga 5 juta Dulu 5 juta buat saya mahal sekali Dan ini peninggalannya ya Induk-Induk Peninggalannya di sini Oh ini pojok ada induk juga nih Gus Ini ada induk Ini induk mau kawin Ini induk juga Pasti mewah Ini induk mau kawin Ini mau dikawin sama raja Ini orang nitip Oh dikawinkan Oh berarti di sini juga menerima kawinan ya Tapi khusus kawinannya Tidak sembarang kawinan Tidak menerima sembarang kawinan Pilih-pilih ya Gus Ada kriteria khusus untuk bisa mengawinkan di sini Itu di pojok juga ada pejantan ya Gus ya Iya Di pojok ini ada pejantan Itu Kita lihat ini Pejantannya ada 3 ini tadi Kita lihat keliling Nah ini dia Ini pejantan ini 7 7 bejok Oh berarti Anaknya bejok Sudah punya ini ya Sudah peranan besar ya Anak bejok induk Kawin sama Sama anaknya jeger Jager keluar ini Terus anak jeger Terus anak jeger Ngawin Anak joe Keluar ini Ini umur berapa ya Gus Sama 16 bulan Kok bisa sama ya Memang umurnya sama Belum keluar ini Oh Kalau ini dijual juga Gus Ini dijual Gambarannya Gus Saya lepas 15 Itu net itu Net Tapi kalau ke sini Dapat bonus Nanti sambil ngopi Sambil ngopi Jaman lokok Sama jajar Oke ya Loh ini ada Ini sendiri ya Gus ya Bukan Itu induk Anak Ini Kalian bisa juga Ini pejantannya Kepala hitam Kepala hitam Gak tahu ke warnanya gini Kok bisa ya putih polos ya Ini dulu kuning ini Oh iya Ini kuning Kayak ada kemerah-merahan gitu ya Gus ya Ada kemerah-merahan Tapi ini Semua dulu Jantan sama induknya hitam-hitam Hitam semua Tapi kok bisa putih polos ya Nah ini mungkin Albino nih Kelainan Kelainan genetik Mungkin saya dulu Berdoanya kurang Tapi hitamnya gak dikasih Ini Ini Kambing pesugian Gus Jangan salah ini Loh kalau punya 10 Ya sugi Sugi Ini lihat-lihat induk yang lain Gus Nah ini induk Ini induk susan Induk Ini ya Gus ya Yang ini Induk untuk membantu Cempe-cempehnya Ini induk susan Ini induk Induk berhidingannya nih Gus Jumbo-jumbo ini Sudah bunting semua ini Gus Ini sudah bunting Oh iya Ada yang kelihat Gus Lihat cempehnya yang tadi Gus Yang katanya anak Raja Anak Raja Iya Di mana atau Gus Saya si pendipawan Oh di sepawan Ini teman-teman kita lihat Anak pertama berada ya Gus Anak pertama Anak pertama Raja Anak pertama Raja Bisa cucu dari Oh ini 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 saya keluar Umur gerul lahir kemarin ya Tadi malam Oh tadi malam Ini Ini jantan apa Ini jantan Tiga ini jantan Tiga jantan dua ekor Betina satu ekor Nah yang betinanya yang ekonomis Buat saya Nah ini betinanya Besok Gus Nah ini betinanya Yang ekonomis saja Ini saya yang senang ekonomis Saya inden betinanya Gus Besok Silahkan Oke siap Nanti kalau sudah agak Dewasa Main kesini lagi Monggo-monggo lah Ini jantan Insya Allah Nah ini Ini jantan Oke Terima kasih Gus Semoga Petraannya tambah Jahtera Tambah maju Ya Gus ya Tambah berkah Amin Dan jangan lupa itu Inden yang berdinah Oke Terima kasih ya Gus ya Yuk Assalamualaikum Oke teman-teman Demikian sedikit Liputan di Kandangnya Gus Ulum Di desa Ambulu Kecamatan Ambulu Kabupaten Jember Jawa Timur Terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai jumpa Sampai jumpa